Intro Dalam video rekaman kamera pengawas CCTV yang terekam hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, terlihat tiga orang yang menggunakan satu unit kendaraan roda dua berhenti tepat di depan lapak penjual nasi goreng di kawasan Cangkuangwetan, kecamatan Dayekolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Salah seorang pelaku berinisial TP yang tengah dalam pengaruh minuman keras kemudian turun dengan membawa senjata tajam jenis parang untuk memalak dan mengancam penjual nasi goreng tersebut agar diberikan sejumlah uang yang dimintanya yakni sebesar 50 ribu rupiah. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan korban, polisi pun bergerak untuk melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Hasilnya petugas Satres Krim Por Lesta, Bandung berhasil mengamankan dua dari tiga pelaku. Saat ini pihak kepolisian sudah menangkap dua dari tiga pelaku pemalakan, namun satu di antaranya masih di bawah umur sehingga tidak ditampilkan saat pres rili serabu sore. Menurut Kepor Lesta, Bandung, Kombes Kusworo Wibowo, pelaku utama TP ini merupakan residivis yang baru keluar satu bulan lalu dari balik jeruji besi dengan kasus curanmor. Ada pun motif para pelaku melakukan pemalakan untuk membeli minuman keras. Kasus pemalakan yang terjadi di Kecamatan Dayakolor pada tanggal 30 Juli 2023 jam 1 dini hari bisa kami tangkap dalam kurun waktu dua hari di mana pada saat itu pedagang nasi goreng mulai buka jam 5 sore menjajakan dagangannya, kemudian muncul satu sepeda motor isi tiga orang, pengendara yang tengah turun dari motor, kemudian membawa senjata tajam ini, kemudian meminta uang kepada pedagang nasi goreng tersebut. Dan diberikan 5 ribu oleh si pedagang kepada yang bersangkutan, yang bersangkutan tidak mau, mintanya 20 ribu. Begitu dibuka lacinya, yang kelihatan adalah 50 ribu. Diambil 50 ribu, si pedagang minta kembalian. Namun si pelaku mengatakan, mau dibacok, minta kembalian mau dibacok, sehingga si pedagang nasi goreng tidak berani untuk minta kembalian. Dan yang bersangkutan naik motor dan meninggalkan tempat. Selain menangkap dua orang pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa senjata tajam, pakaian, dan helm yang digunakan pelaku TP saat melakukan aksinya. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Darurat tahun 1951 tentang kepemilikan dan membawa senjata tajam dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Polisi juga masih memburu satu orang pelaku lainnya yang masih buron. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnady melaporkan.